Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Haji Kocan Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara merawat bonsai Dan baiklah disini bonsai ini adalah mempunyai banyak sekali hama-hama yang ada di daunnya disini Dan bagaimana cara mengerilkannya disini kita harus melakukan sayar tapis di bagian sini teman-teman Bagaimana cara prosesnya semak terus berinya Jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis Ini dia teman-teman bonsai nya Yang kita akan rawat dan kita persihkan Menggunakan ringso sama spon ya teman-teman Karena disini banyak sekali kita lihat hama-hama putih Dan disini kita akan perlu melakukan sayar tapis seperti ini teman-teman Biar pertumbuhan daun bonsai nya bisa menjadi lebih kerdil Karena kalau kita tidak mempersihkan sayar tapis nya ini Maka otomatis bonsai nya tidak akan bisa kerdil Dan daunnya lihat pojoknya itu Menghitam ya Sekarang kita eksekusi Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe Karena subscribe itu gratis Jangan lupa like, share, subscribe, and subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk membersihkan hama-hama yang ada pada daun bonsai gelapak kita ini Kita harus membersihkannya menggunakan sayaran ringso atau shock clean ya teman-teman Dan menggunakan spon untuk membersihkannya seperti kita menyuci piring Biar bonsai nya kelihatan bersih Kalau kita sudah membersihkannya menggunakan spon Maka disini kita akan siram menggunakan air Supaya kuman-kuman yang ada pada bonsai gelapak ini bersih Nah disini perlu kita melakukan perawatan pada bonsai gelapak kita teman-teman Supaya hasilnya sangat bagus Nah kalau kita lihat bonsai ini adalah kurang perawatan teman-teman Kita lihat disini pucuknya juga agak menghitam teman-teman Karena ini terlambat melakukan penyayatan yaitu sayat tapis teman-teman Nah jika kita terlambat melakukan sayat tapis ini Maka otomatis bonsai gelapak yang kita benahi ini akan menjadi tidak sehat teman-teman Kita lihat disini bonsai ini kurang sehat Kalau subur sih sudah subur tapi daun bonsai gelapak ini kurang sehat teman-teman Karena terlalu banyak sekali hama-hama yang menempel pada bagian bawah daun gelapak ini teman-teman Nah untuk itu kita harus rajin-rajin membersihkan atau menyemprot bonsai gelapak kita ini Supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal Nah seperti ini setelah kita bersihkan menggunakan spon ini Maka hasilnya seperti ini sudah bersih sudah cantik Kemudian ke depannya daunnya ini bisa lebih bagus lagi teman-teman Nah seperti ini dia teman-teman Kita lihat hasilnya di bawah sudah bersih Bebas dari ketumbe teman-teman Nah disini kita lihat banyak daunnya ini tidak sehat ya teman-teman Karena kurang perawatan Jadi hasilnya itu seperti ini Nah seperti ini dia tuh Kurang-kurangnya kakinya sudah menghilang nih guys Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!